Sempat berseteru, Nikita Mirzani mendadak samperin Ustadz Dasar Latif begini. Nikita Mirzani baru-baru ini lewat feed Instagramnya membagikan momen bertemu dengan Ustadz Dasar Latif yang pada tahun lalu sempat berseteru dengannya. Dalam video yang direkam oleh Fitri Sahlu Teru tersebut, terlihat Nikita dengan berbesar hati mendatangi Ustadz Dasar Latif yang kebetulan berada di satu restoran yang sama dengan Nikita. Raut wajah Nikita terlihat ramah dan melemparkan senyum pada Ustadz Dasar yang sempat mengecam Nikita karena diduga telah melecehkan bacaan sholat itu. Nikita Mirzani pun terlihat duduk bersama Ustadz Dasar dan menjelaskan bahwa video dugaan pelecehan bacaan sholat yang dituduhkan padanya adalah video yang dipotong oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dalam captionnya, Nikita pun mengungkapkan kelegaan hatinya telah bertabayun dengan Ustadz Dasar. Alhamdulillah, perjalanan ini membawa berkah. Saya bertemu dengan Bapak Ustadz Dasar Latif 12.12 dan kami tabayun untuk meluruskan kesalahpahaman kami selama ini. Selamat menjalankan ibadah umroh, sehat selamat sampai di tujuan dan kembali ke tanah air Pak Ustadz, ucap Nikita. Tak sampai di situ, Nikita juga terlihat memberikan pesan kepada salah satu stasiun TV yang kala itu mewawancarai Ustadz Dasar perial video Nikita Mirzani itu. Dan untuk ad official news TV, lain kali jika wawancara narasumber dijelaskan terlebih dahulu, materi jangan menjebak dan memberikan informasi sepenggal. Dengan nama TV berita, sepatutnya mendapatkan dan memberikan informasi yang jelas sebelum wawancara. Jangan kayak lambe-lambean deh, main asal naikin berita, ucap Nikita lagi. Dalam video yang sama, Ustadz Dasar pun mengaku kesalahpahamannya dengan Nikita kemarin juga menjadikan evaluasi tersendiri untuk dirinya. Postingan Nikita Mirzani tersebut pun langsung ramai komentar dari banyak netizen. Banyak netizen memberikan apresiasinya kepada Nikita Mirzani yang berani meluruskan langsung kehadapan Ustadz Dasar. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.